Pembelian sensor merek stil untuk digunakan dalam aktivitas penebangan pohon kayu kelas VT. Sensor merek stil merupakan salah satu produk sensor yang sering digunakan dalam kegiatan penebangan pohon. Sensor ini berfungsi untuk membantu operator alat berat dalam memantau kondisi dan pergerakan alat saat melakukan penebangan pohon kayu VT Channel Anak Desa Kom. Sabtu tanggal 13 April tahun 2024 Hai guys, belum menonton jangan lupa klik tombol subscribe dan lancenya dulu ya. Oke, kita tes dulu para bersen. Untuk pohon kayu kelas Binti, sensor stil dapat digunakan untuk menebang pohon kayu Binti. Kedalaman pemotongan Sensor dapat membantu operator mengetahui kedalaman pemotongan saat menebang pohon, sehingga dapat dilakukan pemotongan yang tepat. Kemiringan pohon Sensor dapat mendeteksi kemiringan pohon saat akan ditebang, sehingga operator dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari pohon tumbang ke arah yang tidak diinginkan. Tekanan hidrolik Sensor dapat memantau tekanan hidrolik pada alat berat yang digunakan, sehingga operator dapat mengatur tekanan sesuai kebutuhan penebangan. Posisi alat berat Posisi alat berat Sensor dapat membantu operator mengetahui posisi alat berat saat beroperasi di sekitar pohon yang akan ditebang. Dengan menggunakan sensor stil, aktivitas penebangan pohon kayu kelas Binti dapat dilakukan dengan lebih aman. Efisien Dan terkendali Pastikan Anda memilih sensor yang sesuai dengan spesifikasi alat berat yang Anda gunakan. Selain itu, pastikan juga Anda mengikuti prosedur penggunaan sensor yang benar untuk mendapatkan hasil yang optimal. Terkait penebangan pohon kayu Binti untuk pembuatan papan dan belok kayu. Kayu Binti Kayu Binti Termasuk kayu yang cukup keras, sehingga cocok untuk dijadikan bahan baku papan dan belok yang kuat. Keawetan Kayu Binti memiliki keawetan yang baik terhadap serangan jamur dan serangga. Terima kasih telah menonton! 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 Menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam video-video yang diunggah, biasanya ditampilkan bagaimana warga desa menggunakan alat-alat sederhana seperti gergaji, kapak, atau mesin pemotong kayu untuk memproses kayu biti menjadi balok-balok atau papan yang siap digunakan. Proses pemotongan kayu biti ini umumnya dilakukan secara manual dan tradisional, memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di lingkungan sekitar desa Lara, Dusun Situndukang PKJ. Hal ini menunjukkan kearifan lokal masyarakat desa Lara. Dusun Situndukang PKJ dalam memanfaatkan dan mengolah hasil kayu biti secara berkelanjutan. Melalui channel Anak Desa Kom, kita dapat melihat bagaimana kehidupan dan aktivitas warga desa dalam mengelola sumber daya alam, termasuk proses pemotongan kayu biti. Hal ini dapat memberikan wawasan dan apresiasi terhadap kearifan lokal masyarakat pedesaan di Indonesia Pekajuan PKJ. Semoga penjelasan ini dapat membantu memberikan gambaran tentang pemotongan kayu biti yang ditampilkan di channel Anak Desa Kom. Terima kasih atas semuanya, channel Anak Desa Kom. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih atas. selamat menikmati